Hey guys, Nadia mau cerita tentang kegiatan dari Biro Palembang kalau pagi-pagi dan belum ada proyeksi, biasanya ngapain aja ya? Inilah suasana Biro Palembang di pagi hari. Biasanya saya datang pukul 8 pagi kalau tidak ada proyeksi. Saya akan bertemu sekuriti yang seksi serta penuh ambisi, Kak Ramon namanya. Biasanya ada Kak Ateng di depan yang nongkrong galau. Duh, kapan ya saya ini bawa betino ke penghulu? Aduh juga Kak Dito yang membaca koran, siapa tahu ada lowongan untuk mengisi hati perawan. Nah, kalau yang ini betinonya jauh niang di Malaysia. Lihat aja mukanya, penuh nestape. Nah, yang ada di Biro Palembang dan mungkin enggak ada di Biro-Biro lain ini adalah kita punya peliharaan. Peliharaan ini namanya Lulung. Hmm, puji dong. Lulung dikurung di halaman belakang. Dia dibina oleh orang-orang Biro. Oh iya, balik lagi ke depan. Biasanya ada yang makan. Kalau enggak model, ya take one. Kalau dompet lagi kering, ya cuma bisa ngeliatin doang, Cak Kak Rian. Hahaha, yeay, itu tadi tentang Biro Palembang. Kalau lagi enggak ada kerjaan. Hmm, dan seperti saya juga enggak ada kerjaan. Latihan Nyadid sama Mas Budi di hari Jumat. Dadah! 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 Terima kasih.